Ayo, Prof. Apa yang bisa dipetik oleh umat muslim di Indonesia dalam perayaan Idul Fitri dan sebelum-sebelumnya ibadah di bulan Ramadan? Ya, saya akan sampaikan aja inti khutbah saya tadi di Masjid Nursiah Daud Paloh ini, yaitu bahwa kita sebagai manusia maupun sebagai makhluk bernegara, makhluk sosial itu bisa kembali fitroh suci kembali dan memulai langkah baru untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai manusia pribadi kita beridul fitri, mensucikan diri kembali dan sudah meraih kemenangan karena kita sudah berpuasa dengan baik dan untuk itu mari kita gunakan ini untuk sekaligus saling meminta maaf dan memberi maaf kepada sesama manusia, kepada kolega-kolega kita, baik itu bertemu di masjid maupun bagi yang mudik. Untuk negara, Republik Indonesia juga punya fitrohnya sendiri. Fitroh itu artinya adalah asal kejadian. Indonesia ini dulu didirikan dengan dasar kebersamaan dan kebersatuan diantara perbedaan primordial, suku, ras, agama, dan kedaerahan itu berbeda-beda tapi bersatu. Itu asal kejadiannya. Semboyannya adalah bin neka tunggal ika. Oleh sebab itu umat Islam diminta untuk memfitrohkan Indonesia ini dengan memposisikan diri dalam wasatiyah Islam, wasatiyah Islam itu moderat di dalam beragama. Yaitu berlaku adil, menghormati orang lain, toleran, dan membawa kemajuan. Al-Islah itu bagian-bagian dari moderasi beragama yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai wasatiyah, umat wasatiyah, wa kadhali kejanakub, umatan wasato. Allah saya menjadikan kamu sebagai umat tengah. Oleh sebab itu kita fitrohkan Indonesia ini sebagai negara yang bersatu, kita bangun bersama. Kalau pinjam istilah Muhammad ya, ini Darul Ahdi wasyahadah. Ini adalah negara hasil perjanjian dan asyahadah. Asyahadah itu artinya apa? Artinya untuk mengisi bersama-sama di dalam keberbedaan karena kata NU dan kata MUI negara ini juga adalah Darul Methak, negara kesepakatan. Medcom.id A part of media group network